Berkenan dengan penanganan pandemi COVID-19, kami telah tuangkan dalam salah satu program penanganan dan kami tegaskan bahwa penanganan pandemi harus didukung oleh rumusan kebijakan yang diarahkan pada upaya pemulihan perekonomian pada masa maupun pasca pandemi, di mana penanganan pandemi COVID-19 harus dilakukan secara sistematis, konsisten, tegas, koordinatif, dan disetai dengan kebijakan yang komprehensif, serta holistik menyeluruh dari mulai penjagaan penindakan penanggulangan sampai pada tahap pemulihan. Penanganan terhadap bencana non-alam pandemi COVID-19 harus dilakukan secara sistematis, konsisten, tegas, koordinatif, dan disertai dengan kebijakan yang komprehensif, serta holistik, dari mulai pencegahan penindakan penanggulangan sampai pada tahap pemulihan. Ada pun tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk memastikan agar penyebaran COVID-19 dapat diminimalisir, maka diperlukan kebijakan serta langkah-langkah sebagai berikut. Satu, memberi bantuan hibah berupa masker, disinfektan, vitamin, APB, APD, APK, sanitasi, PCR untuk Kabupaten Kota, Sekalimantan Utara, serta untuk rumah sakit-rumah sakit yang ada. Dua, alokasi anggaran untuk kebutuhan pengadaan alat kesehatan sesuai kebutuhan, menyiapkan fasilitas karantina, kenderaan operasional, dan lain-lain. Ketiga, merumuskan kebijakan dan regulasi. Ketiga, merumuskan kebijakan dan regulasi. selamat menikmati